Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel YouTube Bigi Ferry pada Volvo Truck FMX 440 terdapat masalah parking brake tidak bisa rilis pada kontrol unit APM ini terdapat kode kesalahan yaitu U3000054 kode kesalahan ini muncul setelah dilakukan penggantian kontrol unit APM jadi pada video saya yang sebelumnya terjadi masalah pada kontrol unit APM yang pertama masalahnya adalah ada kabel yang putus yaitu kabel dari hand control unit atau parking brake yang menuju ke APM setelah dilakukan perbaikan pada kabel yang putus tadi indikator pada hand control unit sudah bisa menyala setelah dilakukan perbaikan tadi pada kontrol unit APM masih muncul kode kesalahan selanjutnya kita lakukan penggantian pada kontrol unit APM dengan yang baru jadi ini adalah kontrol unit APM yang akan dipasang pada APM tersebut penggantian kontrol unit APM ini disebabkan masalah yang terjadi pada kontrol unit tersebut jadi pada kontrol unit APM yang lama terjadi hubungan arus pendek atau short circuit yang mengakibatkan kerusakan pada kontrol unit APM tersebut masalah ini disebabkan adanya kondensasi yang terjadi pada hosing atau rumah dari APM tersebut untuk mengetahui secara detail dari kode kesalahan U3000054 kita buka pada buku kode kesalahan pada buku kode kesalahan ini dijelaskan kode kesalahan U3000054 adalah missing calibration artinya pada kontrol unit APM yang baru belum terpasang atau belum terinstall software akibatnya antar kontrol unit APM dengan kontrol unit yang lainnya tidak bisa saling terhubung atau terkoneksi jadi pada kontrol unit APM yang baru ini belum terpasang atau belum terinstall software jadi jika kita membeli kontrol unit APM yang baru harus disertai dengan software yang sesuai dengan sasis ID pada kendaraan full-foot truck tersebut agar antara kontrol unit yang satu dengan kontrol unit yang lainnya bisa saling terhubung untuk menyelesaikan masalah ini kita lakukan instalasi software dengan menggunakan full-foot ehtool disini proses instalasi dilakukan secara online jadi video ini saya dapatkan dari teman saya untuk proses instalasi software secara offline software tersebut harus di download dulu dan disimpan pada laptop yang sudah terinstall full-foot ehtool kita sudah login atau sudah masuk pada program full-foot ehtool disini terdapat peringatan bahwa ada kontrol unit yang tidak mempunyai sasis ID selanjutnya kita tunggu proses pembacaan data dari kendaraan full-foot truck tersebut kemudian kita masukkan data kendaraan yang sedang kita kerjakan disini terdapat peringatan data mismatch artinya ada salah satu kontrol unit yang belum dipasang atau belum terinstall software selanjutnya disini dijelaskan bahwa terdapat kontrol unit tanpa sasis ID yaitu kontrol unit air production modulator atau APM untuk instalasi software air production modulator atau APM kita masuk pada menu program selanjutnya pilih menu replace hardware pilih kontrol unit air production modulator atau APM disini yang kita lakukan pemrograman yaitu pada air production modulator atau APM dan hand control unit atau hand parking brake kemudian tekan continue selanjutnya ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kita bisa melakukan kalibrasi pada APM yang pertama tegangan baterai harus diatas 20V yang kedua parking brake harus diaktifkan dan yang ketiga kunci kontak harus berada pada posisi on dan engine-nya mati berikut ini adalah langkah-langkah untuk proses pemrograman dari kontrol unit air production modulator di sini yang dilakukan pemrograman yaitu pada air production modulator dan hand control unit selanjutnya kita tekan continue dan proses kalibrasi atau instalasi software akan berjalan secara otomatis kita tinggal menunggu prosesnya sampai selesai setelah proses pemrograman kontrol unit air production modulator dan hand control unit telah selesai selanjutnya kita tekan exit selanjutnya kita lihat pada menu diagnostik apakah kode kesalahan tersebut masih ada atau sudah hilang pada kontrol unit APM pada kontrol unit APM kode kesalahan tersebut sudah tidak ada artinya proses pemrograman pada kontrol unit APM dan hand control unit telah sukses atau berjalan dengan baik sekian tutorial yang bisa saya berikan cara melakukan kalibrasi atau pemrograman pada kontrol unit air production modulator dan hand control unit semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati